Hai teman-teman kali ini kita mau praktekkan skur clap ya sini nih contohnya begini jadi kita pakai potongan selang segini aja cukup nanti kita kasih buat pegangan dengan prosesnya siapa ini enggak coba bisa jadi nanti kita buat pegangan itu pakai obeng aja ya buat pegangan kita pakai obeng Buat obeng terus sistemnya ini nanti karena ini klepnya itu masuk ke sini itu karena ini terlalu ongar makan kita akan ganjal ganjal sedikit buat pegangan aja seret nah oke kita ke lab-nya ini klapnya udah terpasang sini kita bawahnya bawahnya kita ambil sini sudah tetap pasang ini nanti sistemnya begini nah sini gerak kita kasih sepuk amril namanya abrasif amril kita kasih sedikit sedikit demi sedikit nggak sebanyak-banyak kasih di samping-sampingnya sini yang mau disekur Oke kita mulai sekur selamat menikmati 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 jadi nosci selamat menikmati kamu sudah menikmati Betulkannya selamat menikmati Terima kasih. Oke ini udah lama ya udah hampir setengah jam aku proses penyekuran Sekarang kita coba lap dulu hasil skornya begini jadi untuk skor kelep itu kalau dirasa sudah rata ya bagian sininya udah rata udah mengkilap semua ini bagian sininya ini sudah mengkilap semua enggak ada bintik-bintik hitamnya udah rata ini aku rasa udah proses skornya jangan terlalu tipis ini udah selesai skor yang satu kita tinggal lubang yang lainnya ada empat lubang jadi nanti kita skor keempat-empatnya ini hasilnya begini semua terus untuk penempatannya jangan lupa ya diingat-ingat lubang in dan X nya tadi yang disekur sebelah mana jangan sampai yang disekur sebelah sini nanti klapnya ditaruh di sebelah sini begitupun sebaliknya yang disekur sebelah sini klapnya ditaruh sini jangan dibalik-balik sehingga tidak bocor Oke kita tandai dulu nanti kita pasang sekalian pasang perklap dan klapnya oke selamatkan ini proses penyekuran sudah selesai penyekurannya udah selesai ini oke kita mau langkah yang terakhir tuh ngecek hasil penyekuran tadi udah di cek ya itu bocor atau tidak caranya itu dengan mengisikan bahan bakar dari sini lubang buang dan lubang hisapnya kita isi bensin ya begini semelas kita isi dari lubang in bensin secukupnya aja nggak usah penuh-penuh oke sudah terisi terlihat ya di dalam bensinnya itu Nah kita lihat di sini ada yang merombas enggak bocor berarti aman dia bahan bakar kompresi enggak bocor sini aman biasanya kalau ada yang bocor di sini kelihatan nanti rumbas rembes kesini ini enggak ada yang rembes kita yang bocor Oke lanjut ke lubang-lubang sama diisi bahan bakar itu kelihatan bahan bakarnya ya mengkilap kemudian dilihat di daerah klepnya sini enggak ada yang bocor berarti aman